P.J. Bupati Lampung Barat yaitu Nukman telah mengingatkan atau mewanti-wanti PTA Dimitra Energi Hidro tidak merusak ekosistem dan pariwisata dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro di Pekonwe Petai, Kecamatan Sumberjaya. Hal tersebut disampaikan Nukman saat meninjau progres pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro didampingi asisten bidang perekonomian dan pembangunan wasisno sembiring, sejumlah kepala OPD dan pihak terkait lainnya, pada Jumat 26 Januari 2024. Peninjauan yang dilakukan untuk memastikan progres pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro sebab menurutnya pembangunan yang dilakukan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sejauh ini, PTA Dimitra Energi Hidro sudah melakukan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku, namun ia mengingatkan agar dampak pembangunan ke depan jangan sampai merusak ekosistem yang ada. Pasalnya, dengan hadirnya investasi PTA Dimitra Energi Hidro jangan sampai merusak tatanan ekosistem dan pariwisata di wilayah tersebut, bahkan harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekosistem yang ada khususnya Weipetai. Dalam kesempatan tersebut, Lukman juga meminta masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian hutan, sebab menurutnya keberlanjutan ekosistem hutan memerlukan peran masyarakat untuk mengawal fungsi pembangkit listrik tenaga mini hidro saat beroperasi. Partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro hingga beroperasi merupakan hal yang sangat penting. Banyak manfaat yang akan didapatkan dari investasi yang dilakukan saat ini, diantaranya sebagai objek wisata juga pengembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut mengenai energi listrik, Dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro yang dilakukan oleh PT. Adimitra Energi Hidro, Lukman berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Lampung Barat. Untuk diketahui, pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro di Pekonwe Petai Kecamatan Sumberjaya tersebut dibangun oleh PT. Adimitra Energi Hidro. Dari Lampung Barat Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!